Sehari setelah pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan nelayan untuk mencabut izin reklamasi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan menghormati putusan hakim. Pemerintah DKI akan menunda proyek reklamasi Pulau G sampai memiliki putusan tetap. Kita tentu harus patuh kepada putusan hukum. Putusannya kan menunda sampai mendapat keputusan inkrah yang tetap. Ya sudah, kita tunggu. Meski demikian, pemerintah DKI Jakarta tidak akan menghentikan proyek reklamasi. Reklamasi Teluk Jakarta akan tetap berlanjut walau tertunda sementara waktu. Di pihak lain, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta berencana menggugat pemerintah DKI Jakarta jika tetap melanjutkan reklamasi. Selain menempuh upaya hukum, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta akan meminta pemerintah pusat turun tangan menghentikan reklamasi. Karena dinilai merugikan nelayan dan merusak lingkungan. Kami akan mengambil angka hukum ya. Yang kedua, kami juga memikirkan upaya-upaya strategis. Tidak hanya upaya hukum saja di pengadilan atau apa seperti itu, bugatan seperti itu. Tapi kita berpikir bahwa ini adalah negara di mana tidak hanya pemerintah provinsi yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan, tapi ada pemerintah pusat yang di situ dia mempunyai kewenangan. Sementara itu sebagai pihak yang merasa dirugikan, PT Muara Wisesa Samudera akan mengajukan banding. PT Muara Wisesa adalah anak perusahaan Agung Podomorolen yang mereklamasi Pulau G. Ya, tahu sendiri kami sudah mulai bekerja, itu kan bekerja berarti investasi sudah mulai ditanamkan di situ, biaya-biaya sudah dikeluarkan. Semi sangat kecewa tentunya, tapi kami tetap menghormati putusan pengadilan Tata Usaha Negara ini dan kami akan melakukan upaya hukum, yaitu upaya hukum banding. Sidang gugatan izin reklamasi Pulau G di kawasan Teluk Jakarta digelar selasa siang. Gugatan ini dilayangkan oleh Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta yang terdiri dari Organisasi Nelayan dan Aktivis Lingkungan. Keputusan hukum yang digugat adalah Surat Keputusan Gubernur No. 2238 tahun 2014 tentang pemberian izin reklamasi Pulau G untuk PT Muara Wisesa Samudera sebagai pengembang. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan gugatan tersebut. Hakim juga memerintah pemerintah DKI Jakarta mencabut izin reklamasi karena beberapa alasan. Di antaranya perizinan yang syarat korupsi, penyusunan amdal tidak melibatkan nelayan, reklamasi merugikan nelayan dan dapat merusakkan lingkungan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.